Halo sahabat blogger, selamat datang kembali di channel youtube timon aduyoso pada hari ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat iklan acense link tautan 5 susun link tautan 5 susun yang tampilannya seperti ini ini link tautan biasa, teman teman bisa lihat ini di atas artikel saya beberapa teman teman ada yang menanyakan, mas bagaimana sih membuat iklan link seperti ini rata rata mereka kebingungan nih, sebenarnya cukup mudah ini ada 5 susun, jadi kalau kita tidak desain seperti ini nanti tampilannya hanya 4 kalau tidak 3, biasanya 4 jadi ini sangat banyak, dan untuk CTR acensenya itu cukup tinggi jadi kalian bisa mendapatkan penghasilan lebih tetapi nilai cpc nya, nilai klik nya itu sangat rendah tetapi tidak apa-apa, kalau penghasilan lebih tinggi kenapa tidak oke langsung saja kita akan membuat iklan link tautan 5 susun tapi sebelumnya itu, silahkan kalian subscribe dulu channel youtube timon aduyoso karena disini kalian bisa lihat ada banyak tutorial-tutorial yang bisa kalian dapatkan mulai blog, youtube, dan tutorial-tutorial tentang microsoft office oke teman-teman, tahap pertama kita akan membuat iklan link tautan dulu terlebih dahulu di google adsense, silahkan kalian masuk ke akun google adsense kalian kalian masuk ke iklan, klik menu iklan, habis itu unit iklan disini ada unit iklan, maka akan tampilannya seperti ini ini adalah unit-unit iklan yang saya buat oke tahap pertama silahkan kalian klik unit iklan baru selanjutnya disini ada beberapa pilihan, iklan link tautan dan gambar konten yang sesuai, ini matet konten ini konten yang sesuai, ini namanya matet konten in feed ini yang iklan link, iklan yang agak besar dan in article ini iklan yang seperti artikel biasanya di tampilan di depan blog pakai ini untuk kita, kita memilih yang ini, iklan text dan gambar pilih nah maka kalian akan diarahkan ke sebuah menu jadi disini kita akan membuat namanya dulu ini hanya sebagai contoh teman-teman bagaimana cara membuat iklan link tautan jadi saya memberikan nama aa saja abis itu setelah kalian memilih ini kita ke bawah, ini ada tulisan disarankan ini kalian klik nah disini akan ada banyak pilihan nah disini kalian pilih yang paling bawah iklan link nah setelah iklan link nah disini ada beberapa pilihan nih horizontal, vertical kalian pilih tautan responsif yang ini yang paling pertama untuk di bawah gaya text iklan saluran iklan ini jika iklan tidak ada tidak perlu ini hanya sebuah gaya jadi untuk tampilannya warna apa kalian pilih default aja supaya lebih terlihat alami tidak mencolok iklannya oke untuk selanjutnya kalian simpan dan dapatkan kode ini yang paling bawah kalian klik maka tunggu sebentar kalian akan mendapatkan kode iklan nah disini kalian bisa lihat ini adalah kode iklannya silahkan kalian copy mulai atas sampai bawah ya seperti ini kalian control copy habis itu kalian letakkan di notepad supaya kalian tidak lupa kalian letakkan di notepad nah ini iklan ascensenya disini cacup ini cacup cacup ini adalah apa namanya kode iklannya nah disini data slotnya ini beda-beda setiap slot itu beda-beda nah disini oke selanjutnya jika kita sudah membuat ini silahkan ditutup maka nanti akan tampilannya seperti ini mana sih iklan yang yang baru saya buat nah ini ini kalian bisa lihat ini adalah baru nah ini kan baru tanggal 7 Februari 2019 jadi iklan ini baru tetapi ini hanya sebagai contoh untuk pembuatan iklannya oke selanjutnya jika kita sudah mendapatkan kode kita akan membuat iklan link tautan seperti disini bagaimana sih cara menampilkan seperti ini kalian silahkan ke branda google kalian ketik saja disana iklan link tautan 5 susun ya setelah di branda google kalian lihat yang paling atas ini adalah artikel saya silahkan kalian buka sebenarnya disini tutorialnya sudah lengkap sudah saya tampilkan sebenarnya kalian bisa mengikuti tutorial ini tanpa menonton video saya tetapi beberapa orang itu masih kebingungan nih sudah saya kasihkan tutorial yang ini nah ini adalah tutorialnya kalian bisa lihat disini cara-caranya nah disini sudah saya sebutkan tahap pertamanya kita harus membuat iklan link tautan dulu nah ini sudah setelah membuat iklan link tautan ini kan ada disebutkan kita menyimpan kode capupnya dengan slotnya jadi disini kita sudah nih kita simpan yang ini capup ini dengan data slot ini ini data slotnya ini sudah kita simpan oke posisinya untuk selanjutnya tahap kedua silahkan kalian cari kode yang seperti ini nah kode seperti ini silahkan kotak letakkan kotak di bawahnya jadi untuk tahap selanjutnya itu cari kode yang seperti ini rata-rata di blog itu ada BIF CSS tapi kita silahkan letakkan kode itu tepat di bawah tepat di bawah yang ini nah tepat di bawah ini di antara ini di antara CSS oke kita cari langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke tema kalian masuk ke tema ke blogger kalian masuk ke tema habis itu edit HTML yang ini setelah edit HTML disini silahkan kalian klik sembarang habis itu kalian pencet di keyboard itu ctrl F maka ada kotak pencarian seperti ini nah silahkan kalian cari kode yang saya sebutkan di atas nah kode yang ini kita cari kode yang dua kode ini kita cari kalian ctrl copy ctrl copy habis itu kita cari disini paste enter nah disini kalian bisa lihat nanti ada beberapa nih nah ini kan berarti bukan nih kita enter lagi kita cari lagi nah ini nah disini ada nih BIF nah ini style CSS sama kan ini dengan ini ini sebenarnya belum seharusnya belum ada ini karena sudah saya pasang jadi sudah saya tempel jadi kalian bisa lihat letakkan kode CSS ini di antaranya jadi di antara kedua kode ini kode di atas ini jadi seperti ini di antara kode ini dan ini ini sudah saya tempel sudah saya paste sebelumnya jadi kalian tinggal copy paste dan untuk disini kan disebutkan nih ada widthnya 300 250 336 600 nah silahkan kalau kelebaran kalian bisa sesuaikan nih untuk widthnya kalian turunkan jadi 5 berapa ini sudah standarnya saya sudah saya buat jadi tampilannya akan rapi seperti ini kalau sempamanya kalian mendapatkan itu ada tampilan yang agak membesar itu hike nya kalian turunkan hike nya disini ada kan hike nya nah ini hike nya saya buat 250 semua karena supaya terlalu kecil ada yang 280 itu kan terlalu besar jadi ini saya turunkan silahkan kalian copy copy kayak plan paste disini kalian simpan jangan lupa klik simpan setelah sudah kita membuat ini langkah selanjutnya kita akan menempatkan kode iklannya itu kan tadi kode CSS nya kan kita akan menempatkan kode iklannya kode iklannya silahkan kalian ambil kode ini nah ini kode yang ini kalian bisa lihat ini ini ada kode sudah saya siapkan kalian tinggal merubah yang warna merah ini masukkan kode angka yang disimpan tadi masukkan kode yang disimpan tadi ini data slot data client yang ada dua disini data client nya yang ini data slot nya yang ini jadi kalian harus masukkan ini hati-hati cacupnya ini jangan ketinggalan ini hanya nomornya dan yang ini nomornya juga jadi nomornya disini kalian lihat ini hanya nomornya yang ini dengan nomornya yang ini nah setelah kalian sudah sudah meng-copy ini salah satu contoh nih saya saya contohkan nih supaya gak bingung ini kita copy dulu kita copy dulu kodenya ini kita letakkan di bawahnya nah setelah seperti ini silahkan kalian ambil yang kode di depannya ini kodenya ini kalian copy habis itu kalian masukkan disini dimasukkan angka yang disimpan tadi yang disini paste yang ini juga yang bawahnya jangan sampai ketukar copy habis itu kalau kalian tidak masukkan kode ini iklan tidak akan tampil paste nah ini sekarang kita akan menempatkan kode iklan ini jadi bukan kode iklan yang ini kita akan tempatkan kode yang iklan yang ini terserah kalian mau menempatkan kode iklannya dimana nah kebetulan disini saya menempatkan kode iklan ini untuk yang 5 susun itu di bawah sedangkan untuk yang anu yang apa namanya yang responsif biasa itu di atas kita bisa lihat disini untuk penempatan kode iklan iklan di tengah artikel oke kita mau lihat dimana posisi penempatan iklan asense yang di tengah yang seperti saya perlihatkan disini untuk iklan asense yang di tengah seperti ini nah kita lihat disini iklan bawah nah kalian bisa lihat disini untuk penempatan iklan asense yang di tengah itu saya letakkan disini jadi kalau kalian pengguna apa namanya pengguna template kompi fleksibel itu disini kalian bisa lihat ini adalah untuk penempatannya yang di bawah artikel di bawah judul artikel di bawah judul artikel itu seperti ini di bawah judul artikel itu seperti ini ini dan untuk yang di tengah itu yang ini center yang ini disini kalian bisa posisikan jadi terserah kalian untuk memposisikan di atas ini juga seperti apa terserah kalian mau tempatkan dimana nanti yang iklan yang ini yang kalian tempatkan nah yang ini ini kan membaca untuk iklan bawah ini kan ada tulisannya iklan bawah nah ini dari kode CSS tadi jadi posisinya jadi posisinya nanti dimanapun kalian menempatkan disitu dia akan tampil jadi kalau semuanya saya tempatkan di di paling bawah atau di samping kanan atau di atas disini dia akan berubah menjadi 5 susun jadi seperti itu oke sahabat sekalian cukup mudah bukan untuk membuat iklan link tautan 5 susun untuk supaya CTR dan penghasilan hasilnya kita meningkat semoga bermanfaat tutorial yang saya buat ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini semoga kita berjumpa di video saya selanjutnya sekian dan terima kasih selamat menikmati